satu lagi naik jadi kepala ya jadi salon tiga ya mungkin anak buahnya yang mana ya ya jadi pada dasarnya nih apa acaranya yang relax tidak tidak ada formalnya ya mungkin habis ini sebagian ada yang mau mandi kalau merenang silahkan aja kan jadi pada memandikan seseorang jadi kita persilahkan saja jadi sebelum kita persilahkan yang yang sudah move on ini kita apa kita munculkan mungkin sebelumnya tolong diantara kita yang masih baru-baru tolong perkenalkan diri dululah jadi nanti biar biar yang sudah-sudah kita tendang ini juga tahu nih masih apa namanya menjabati dua seksi atau tiga seksi Pak ya karena kekurangan SDM saya di PDS sama di neraca Pak gitu jadi jangan ke saya aja ke semua yang lain berpada tahu kalau kita udah angka udah dihitung kadang-kadang kita enggak tahu saya kenapa 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 gitu ya ngelesnya pasti ke belakangan bukan aku ngitungnya ngelesnya Pak nah gitu jadi saya dulunya di Sabang seperti Uun saat ini di Sabang gitu ya Pak ya dua tahun setengah kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gini tadi assalamualaikum abis itu siapa lagi assalamualaikum terima kasih iyalah terima kasih teman-teman yang sudah memberi kesempatan saya untuk ngomong tapi bingung ngomong apa tapi selama saya di nerwana aja lah kalau neraca kan neraka nerwana itu kan surga kita balik seperti itu hampir 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 gila gimana biasanya kalau saya dipindah itu biasanya pas lagi saya lagi lagi seneng-senengnya lagi nyaman-nyamannya biasanya begitu gitu termasuk dulu waktu saya ke neraka juga lebih enak-enaknya analisis bukan, kemarin dulu kan di PST di diseminasi kenaca itu nanti itu nanti berusak ngomong berusak ngomong berusak ngomong berusak ngomong berusak ngomong iya jadi tapi saya berusaha agar segala sesuatunya tidak berlarut-larut saya berusaha untuk nyaman di tempat baru waktu saya setelah selesai kuliah itu selesai kuliah S2 beasiswa itu Bapak Nas waktu itu di sosial di sosial itu zaman dulu itu kayaknya paling keren paling keren setelah kuliah lulus ke jaringan jaringan saya nyambung kabel kabel lananya gak tahu kurang anjar dalam hati gini kayak pula ekonomi masih ke jaringan waduh tapi ya gimana lagi itu sudah ada SK kalau kemarin ini ibarat kawin paksa katanya ibarat kawin paksa yang memaksa orang tua kita gak hadir orang tua yang malu gitu Pak belum lagi kalau nanti kualat itu sudah saya jalani saja tetapi setiap segala sesuatu yang mungkin bagi kita kurang nyaman kurang berkenan kalau kita terima dengan ikhlas ya Sarah ya terima dengan ikhlas jangan-jangan dia tidak menerima saya menerima tapi ya kita berusaha saya berusaha saya berusaha untuk melakukan yang yang terbaik terima kasih terima kasih terima kasih